Terjadi musibah Dua orang warga yang sedang memancing di sebelah selatan Puro Unjung Galuh Kawasan Tanah Lot Yang digulung ombak pada pukul 00.15 menit Di sekitar lokasi ini, dua orang pemancing hilang di telan gulungan ombak yang sedang besar pada saat itu Mereka adalah IGD Kedut Artikel Warga dari Banjarbatan Pog, Desa Pandakgede, Kediri dan Iwayan Sumiarta dari Berabang Siapa namanya Pak? Nama saya Imade Arunata Bapak salah satu saksi mata ketika kejadian dua orang pemancing yang sedang tergulung ombak di selatan Puro Unjung Galuh Tanah Lot ini Bagaimana ceritanya itu Pak? Bisa digambarkan? Ya itu ceritanya tadi malam sekitar jam 12 Antara 12 dan 1 itu Ya terjadi gini Setelahnya ada kejadian ada yang ke bawah arus Di mana waktu itu pemancing sangat ramai di atas haran Dan tiba-tiba ada datang-datang ombak yang besar Dan memukul dua pemancing sampai jatuh ke timur arah Di sekitar itu waktu itu ada berapa orang Pak? Kalau itu kalau jumlahnya yang pasti saya tidak tahu yang jelas itu lebih dari 50 orang Lebih dari 50 orang dan yang tergulung dua orang? Dua orang Terus mereka langsung hilang atau sempat minta pertolongan gitu teriak-teriak? Yang sudah saya lihat begitu itu yang kata-kata dua yang jatuh Satunya bisa Nah mau 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 Ini bisa berenang lah Dan satunya lagi tidak kita Teruskan Waktu itu yang satunya Sempat kita tolong Saya sendiri yang Usaha menolong itu dengan cara Melempar Kampung ke air Ketempat korban Tapi dari sekian lemparan Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Sasaran Dan teman-teman yang lain juga Itu membantu dengan Memberi penerangan dengan Menggunakan senter dan Melemparkan barang-barang yang seperti Lab Jacket yang masih Dilempar juga Tapi tidak bisa Bisa menolong Dan saya sendiri Pergi ke Pergi ke pos Untuk mengambil Peralatan lagi Untuk membantu Tapi Tidak bisa karena ombak terlalu besar Jadi waktu itu juga selain Ombak terlalu besar Dan situasinya gelap Gelap ya Kita tahu datangnya ombak itu Dari selatan Karena tidak gelap Terus yang diupayakan Untuk Hari ini Setelah terang matahari Ya untuk Supaya Untuk Kita hari ini Kita dari Lab Jacket Melakukan Penyisiran Penyisiran Di Sepanjang pantai Arah ke timur Daruk Nahlot Dan arah ke barat Daruk Nahlot Tapi untuk Penyisiran ke dalam Tidak bisa kami lakukan Karena Ombak Belum Sahabat Ya baik Ini kami dari Tugas keamanan Dari Ponsek Kediri Bersama BPBD Dan masyarakat Kita ingin-ingin dari Polair Tetap melaksanakan Usaha pencarian Dari Keluarga yang Dua orang Dinyatakan Hilang Tadi malam ya Saat memancing Dan Digulung ombak Sehingga sampai saat ini Belum ada tanah-tanah Dan tetap Bersama Petugas keamanan Dan masyarakat seluruhnya Ini Yang ada di sini Memaksanakan Upaya pencarian Dan mudah-mudahan Kedua korban Cepat Dapat Ketemu Demikian Melibatkan berapa orang Melibatkan 8 personer 8 personer Dan sekarang ditambah lagi Sekarang untuk Misi malam sudah kembali Yang sejak pagi Yang sejak pagi Menghabis Terus upaya pencarian Apa yang dilakukan Untuk saat ini Saat ini Tadi Dari Tim BGBD Sama Lab Guard Sama Terus upaya pencarian Dijaga oleh Dan itu pun Akses ke sana Sebenarnya kita Sudah tutup Kerasi pintu Tetapi Dari pihak warga Biasanya Dia mengambil Ini setiap sendiri Dibuka Terkadang dibuka Terkadang diloncati Nah ini Terjadi pada malam hari Malam hari Terus terang Kami tidak bisa Atensi seperti itu Karena Pada saat-saat tertentu Yaitu banyak Peserta penggemar mancing Yang ada di sana Dan itu pun sudah Sebenarnya kita Sudah antipasi Melalui Pemberian pintu Dan tidak boleh masuk Kedalam Artinya pada waktu itu Lepas dari pengawasan Lab Guard Yang sudah ada Disiapkan di sana Ya Memang ke malam Kalau malam kita tidak Ada Lab Guard Kalau malam kita tidak Itu adalah Kita yang jaga Sampai jam 7 Kalau malam harinya Memang Bukan tanggung jawab Malika tadi Itu yang tanggung jawab Khusus Bukan di pantai Pantai memang Tidak kami siapkan Untuk malam hari Tapi di daratan Masih dikontrol oleh Sekuriti Dan itu sebenarnya Sudah kita himbau Kepada para pemancing Tidak selalu turun ke bawah Ini kita kadang Dicuri Waktu-waktu tentu Dan biar waktu Melakukan hal yang Diluar Sudah kita beritahuan Selamat datang Hal